Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat, Benny Wenda, muncul membela lukas NMB yang baru saja ditangkap KPK beberapa hari lalu. Menurutnya, kasus korupsi yang dituduhkan kepada Gubernur Papua itu adalah rekayasa. Ia bahkan meminta negara membebaskan lukas NMB sebagaimana cuitannya di akun Twitter at Benny Wenda pada Rabu 11 Januari 2023. Merespon pernyataan Benny tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan penangkapan lukas sudah sesuai dengan proses hukum dan pemerintah tak mau dianggap takut. Terhadap lukas dan kelompoknya. Mahfud bahkan tak peduli dengan perkataan Benny Wenda dan menegaskan jika negara tidak takut pada lukas NMB dan gengnya, kata Mahfud di Kompleks Jakarta Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat 13 Januari 2023. Mahfud menyatakan aparat hukum tidak akan mendalami hubungan NMB dengan pemimpin kelompok separatis tersebut. Mahfud pun mengaitkan kemunculan Benny Wenda yang membela NMB dengan urusan politik. Enggan memikirkan mengapa Benny Wenda tiba-tiba muncul membela NMB, seperti diketahui NMB ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada selasa 10 Januari 2023 lalu dan kini telah ditahan di Jakarta. NMB merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah yang telah berkali-kali mangkir dari panggilan KPK karena alasan sakit. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribun Hot News kali ini, saksikan berita lainnya hanya di kanal Youtube dan Facebook Tribun Timur.